Hai kali ini saya mau share tentang pengalaman buruk saya berbelanja candle di marketplace yang datang dengan sumbu yang tidak terlihat sama sekali So saya mengajukan komplain dong, jadi tanggapannya adalah seperti itu Bukannya dia langsung menyarankan untuk mengembalikan malah memberikan saran-saran yang menyesatkan yang tentunya merusak barang sehingga barang tidak bisa diretur Nah saya memang mencoba jadi saya coba lakukan dan ternyata tidak berhasil malah gagal total Dan si toko ini hanya bisa memberikan permintaan maaf yang kosong tidak memberikan solusi sama sekali Akhirnya saya mencoba dengan segenap jiwa raga untuk merevive candle ini karena memang harganya tidak murah ya Dan bisa terlihat sudah di dalamnya itu memang ada crack Jadi saya curiga barang ini adalah barang retur sendiri atau barang reject yang dijual dengan full price oleh si toko Nah itu adalah percobaan usaha saya untuk membakarnya namun tidak sukses Dan itu setelah saya mencairkan waxnya dan menaruhnya di wadah lain dan mengeruknya sebanyak itu Lihat deh banyak banget sehingga yang harusnya volume candle baru itu adalah 411 gram Saya hanya mendapatkan sekitar seperempatnya saja Nah ini sebagai comparison saya berikan full size candle tapi bukan dari toko yang sama ya Ini koleksi saya sendiri lavender rose dan kita bisa lihat betapa jauhnya perbedaan lilin baru dan lilin ballerina rose yang dikirim oleh toko ini Dengan permintaan maaf yang tidak memuaskan dan solusi yang tidak ada dan malah menyalahkan si kurirnya Pelajaran yang saya dapat dari sini adalah jika berbelanja di marketplace dan mendapatkan barang yang tidak memuaskan Sebaiknya langsung menghubungi marketplace tersebut tanpa lebih dulu menghubungi penjual Karena mungkin saja hal yang sama terjadi pada Anda dengan penjual yang mencoba-coba untuk memberikan solusi yang menyesatkan Sehingga mereka tidak harus menanggung biaya kembali barang tersebut Semoga hal yang sama tidak akan pernah terjadi pada Anda Namun seperti saya bilang tadi kalau memang ada seperti itu langsung saja hubungi marketplacenya Dan klaim untuk meretur sehingga uang kita bisa kembali Oke so thank you for watching I hope there's a lesson to be learned today And you have a great day Bye